selamat menikmati pilih proyek baru pilih satu foto nah terus kalian ke belakang untuk hapus watermarknya terus usahakan foto kalian ini ukurannya udah 9 banding 16 ya guys ya setelah itu kalian bisa atur durasinya jadi 2.5 terus kalian kembali ke menu awal kita tambahkan efek pilih dibagi pilih yang 9 layar terus kalian bisa tambahkan efek bagi lagi pilih yang 9 lagi nah jadinya banyak seperti ini ya guys ya terus kalian klik fotonya dan lebarkan pokoknya sampai ada 9 foto di layar itu kemudian kalian bisa tambahkan overlay dengan foto yang sama terus atur durasinya jangan lupa sama seperti foto yang atas kemudian kita tambahkan efek lagi dan sama efek bagi ya guys ya pilih yang 9 layar lagi nah terus yang paling bawah ini kalian klik objek pilih di overlay nah jadi overlaynya ya guys ya yang ada 9 setelah itu kalian klik overlaynya dan lebarkan sampai menutupi foto yang bagian belakang kemudian klik menu tutupi pilih yang strip film setelah itu kalian putar sampai 90 derajat nah kalian ambil yang bagian tengah aja ya guys ya setelah itu kalian bisa tambahkan keyframe nah di awal sini kalian tambahkan tapi gak usah dirubah terus kalian geser di titik setelah 15F itu ya guys ya pokoknya disini ada 15F sama 18F nah itu di tengah-tengahnya itu ada titik nah itu tambahkan keyframe terus untuk overlaynya itu geser ke kanan oh iya kalau untuk video utamanya itu kalian bisa geser di paling atas nah seperti ini geser ke bawah gitu ya guys ya terus keyframe yang kedua ini foto utamanya geser ke atas nah sampai ada garis biru di kanan kiri nah disini setelah itu geser lagi jadi di antara detik ke 1 sama 5F ini ada titik ya guys ya kalian bisa tambahkan nah untuk overlaynya kalian geser ke kiri sedangkan foto utamanya itu kalian geser ke bawah nah sedikit aja ya guys ya gesernya terus geser lagi di 15F setelah detik ke 01 untuk overlaynya kalian geser ke kanan dan untuk video utamanya atau foto utama itu kalian bisa geser lagi ke atas setelah itu geser lagi di 24F setelah detik ke 01 nah untuk foto utama ini kalian geser lagi ke bawah sedikit aja kemudian untuk overlaynya kalian geser ke kiri terus yang terakhir ini di 2F setelah detik ke 2 nah untuk overlaynya ini letakkan di tengah kembalikan ke awal gitu ya guys ya terus kalau untuk foto utamanya itu kalian bisa geser ke atas nah kurang lebih hasilnya seperti ini setelah itu kalian tinggal simpan aja kemudian klik selesai oke setelah itu kalian buat proyek baru pilih satu foto yang sama seperti yang tadi terus ke belakang untuk hapus watermarknya kita kembali ke depan lagi tambahkan audio pilih di ekstrak pilih video yang udah kalian download nanti aku sertakan di description box setelah itu kalian bisa tandain beatnya putar videonya dan tandain pake tombol yang putih dan ini beat yang aku pake yang udah aku tandain oke kalau udah tandain sampe akhir kalian klik centang aja di bawah setelah itu atur durasi untuk foto pertama ini di 4.1 setelah itu kita kembali ke awal lagi kita mau tambahkan keyframe dulu ya guys ya jadi lebarkan videonya atau fotonya ini melebih background sedikit setelah itu tambahkan keyframe di awal terus geser di detik ke satu itu turunkan fotonya di detik kedua itu naikkan di detik ketiga itu turunkan di akhir kalian bisa kembalikan ke posisi semula jadi kayak berayun gitu guys nah berayun atas bawah gitu setelah itu kembali ke awal lagi kita mau tambahkan efek pilih di dasar pilih yang kabur piksel nah setelah itu durasinya ini kalian bikin sampai di detik kedua terus kalian klik menu sesuaikan nah untuk kebisingannya aku pakai 20 dan kecepatannya aku pakai 40 setelah itu klik centang terus kita lanjut tambahkan foto yang tadi kita udah edit dulu nah yang ada 9 layar itu nah jadi bukan berupa video ya guys ya setelah itu kalian atur durasinya yang bagian belakang itu jadi 2.1 atau kalian bisa sesuaikan aja sama bitnya gitu ya guys ya nah kemudian kalian bisa lebarkan fotonya jadi cuma satu foto di tengah nah kalian samakan seperti foto yang pertama setelah itu kalian bisa tambahkan keyframe di awal nah terus geser sedikit itu kalian perkecil lagi nah kurang lebih segini terus kalian geser di detik ke 0.6 ini tambahkan keyframe tapi gak usah dirubah setelah itu di yang paling akhir kalian bisa zoom lagi jadi cuma satu foto nah seperti ini oke berikutnya kita tambahkan satu foto yang lain terus kalian bisa atur durasinya jadi 2.1 terus kita mau tambahkan keyframe nah jadi di awal sini kalian tambahkan ya guys ya oh iya sebelum kalian tambahkan jangan lupa fotonya ini lebarkan sedikit melebihi background nah setelah di awal kasih keyframe nah setelah di awal kasih keyframe kemudian geser di detik bit kedua atau 2F setelah detik ke 0.7 ditambahkan terus detik bit ketiga 4 dan 5 pokoknya kalian lihat durasi atau keterangan yang aku kasih tadi ya setelah itu kalian kembali jadi ke antara detik bit 1 sama 2 ini tambahkan keyframe itu geser ke kanan sedikit terus turunkan juga sedikit kemudian geser di sebelah kiri ini di tengah-tengahnya keyframe kalian bisa kembalikan ke posisi semula atau di tengah sampai ada 4 garis biru itu ya guys ya kanan kiri atas bawah tambahkan keyframe itu terus turunkan fotonya sedikit nah kemudian di sebelah kanan ini di tengah-tengahnya kalian bisa kembalikan posisinya ke tengah lagi terus geser ke kanan setelah itu tambahkan 2 keyframe di pinggir-pinggirnya nah kemudian yang tengah itu kalian hapus nah jadi kurang lebih seperti ini oke lanjut di detik bit kedua sama ketiga ini caranya juga sama tambahkan di tengah-tengah dulu ini kalian bisa geser fotonya ke kanan sedikit terus ke bawah sedikit kemudian geser ke kiri ya guys ya di sebelah kiri ini tambahkan keyframe itu kembalikan ke posisi tengah dan turunkan sedikit kemudian di sebelah kanannya ini kalian bisa kembalikan ke posisi semula terus geser ke kanan sedikit kemudian tambahkan 2 keyframe di antaranya gitu ya guys ya terus hapus yang bagian tengah oh iya guys untuk yang keyframe di detik bit itu gak usah ditambah 2 keyframe lagi ya oke kalau udah kasih keyframe semua sampai akhir kalian bisa geser menu di bawah itu ada salin dan salin fotonya itu sebanyak 3 kali jadi satu foto ini ada 4 ya guys ya nah setelah itu untuk yang paling akhir kan durasinya beda kalau ada keyframe yang gini kita gak bisa atur durasinya jadi hapus yang bagian belakang dulu terus kalian tinggal atur deh durasinya oke setelah itu kalian bisa kembali ke foto nomor 4 dari depan nah jadi foto nah jadi foto urutan kedua dengan foto yang sama ini ya guys ya kalian geser menu di bawah itu ada ganti nah kalian tinggal ganti aja deh fotonya sama foto yang lain nah untuk yang ketiga sama yang keempat ini juga sama ya oke setelah itu kalian bisa ke foto nomor 3 dari depan kita mau tambahkan efek flash nah jadi di awal foto ketiga ini ya guys ya tambahkan overlay pilih di stock video pilih yang warna putih setelah itu kalian lebarkan sampai menutupi foto terus atur durasinya sama seperti detik bit di atas ya guys ya nah untuk yang pertama ini kan di 0.9 terus kalian klik menu gabungkan pilih yang overlay setelah itu pilih animasi kita tambahkan animasi pilih di keluar pilih yang pudar keluar terus durasinya ini kalian bikin pokoknya itu kan ada warna putih sama merah muda jadi lebih banyak merah mudanya gitu nah kemudian kalian salin terus atur durasinya jadi 0.4 terus durasi animasinya juga kalian atur lagi nah kemudian salin lagi dan atur durasinya jadi 0.3 terus jangan lupa durasi animasinya kalian atur lagi terus kalian salin kalian atur durasinya dan durasi animasi nah untuk foto yang berikutnya kalian tinggal salin aja dari efek flash yang di depan ini ya guys ya karena sama aja durasinya nah yang depan ini kalian salin terus pindahkan terus yang nomor 2 ini kalian salin pindahkan yang 3 juga salin dan 4 juga ya guys ya pokoknya kalian urutkan sampai akhir oke setelah itu kita tambahkan efek transisi jadi kalian klik kotak putih itu diantara foto kedua sama 3 terus klik menu kamera pilih aja yang kanan kiri atau tarik keluar atau tarik masuk terserah kalian ya guys ya oke setelah itu kalian bisa putar videonya dari awal sampai akhir kira-kira udah cocok atau belum oke kalau kalian rasa udah pas udah cocok kalian klik simpan aja di kanan atas atau resolusinya tunggu sampai 100% dan klik selesai oke sekian ya lagi siap videoku kali ini jangan lupa like komen subscribe juga share dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video yang selanjutnya thanks for watching tata semoga kalian sehat selalu selamat menikmati